Halo teman-teman Ya kembali lagi dengan channel Mojokiro Gaming Kali ini gue Michael bakal ngasih tau kalian Cara untuk bisa nembak Di dalam apartemen Jadi ada banyak step Step pertama tuh Lo harus ubah spawn location lo jadi last location Pertama tuh lo harus ubah jadi last location Jadi last location Setelah lo jadi last location Lo mulai set up haste Apa aja Pokoknya harus set up haste yang pertama Kayak free kajab scope out atau misalnya Prison Break yang lain atau yang lain-lain Oke ya Jadi lo harus start haste nya ya Tapi harus set up yang pertama Ini kayak gini lo harus pilih Set up yang pertama harus Ya itu lo harus jadi host Lo harus jadi host Lo harus invite temen lo yang ada di sesi Atau dimanapun supaya dia bisa ikut Atau bisa invite orang random Atau bisa invite orang random Biar Bantuin lo sedikit dari shape-shape nya Udah itu lo launch ya Set up haste yang pertamanya Nah ini lo skip aja Hal yang harus lo lakuin tuh Lo harus ngacauin haste nya Kayak misalnya nabrak eister Atau bunuh-bunuh dia Pokoknya lo apain aja dia Sampai Sampai Nah kayak gini nih Lo lindus-lindus aja nih Sampai dia mati Oke setelah Heist step nya gagal Lo tinggal buat X buat ke free mode Are you sure? Yes Oke temen-temen Pas udah lo nyampe di free mode Lo langsung ke playstation home button Kemudian ke profil lo Yang ada di sini nih Nah tuh Profil lo Ke recent activities Nih gue fokusin dulu ya Soalnya gue pake kamera hp Jadi ada jelek Tuh Begin the free budget heist Lo ke begin the free budget heist Lo pencet block ya Lalu ke start heist Nah setelah lo udah pencet start heist Untuk lo notifikasi beginian Lo pencet yes Nah Lo tunggu aja Agak lama emang Nah Abis ini langsung lo invite orang random Atau temen lo yang bakal lo bantuin Karena udah joining Tinggal lo Play aja Lo launch sesinya Yang heist yang tadi Yang udah dimulai dari recent activities Nah pas udah kayak gini nih Pas udah nge launch Pasti lo langsung ke kick Nah pas lo udah kayak gini Lo dikeluarin kayak gini nih Tunggu sekitar 30 detik Supaya bisa nembak di apartemennya ya Nah ini lo udah nge spawn di dalam apartemen Ini biasanya lo nge spawn di dalam apartemen random Atau lo bisa pake senjata kan Lo bisa nembak lagi Tuh lo bisa nembak Nembak apa aja di dalam Bisa lo pake grab launcher Temen lo juga bisa lihat Disini tapi Gak bakal ada efek hancur Cuma ada efek peluru doang Wanya ada yang punya rumah nih Tuh kan Ini orang random nih Gue gak tau siapa Oh iya Sama lo gak usah bunuh orang Di dalam apartemen paling Cuma kayak ngefek-efek Ketembak gitu doang Dia kayaknya ya Bingung dia kayaknya Ini orang ngapain ada di rumah gue nih Oke guys thanks out for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Jadi bentar lagi Master Bias bakal ngadain Giveaway Kalo ini kita udah nyari 1000 subscriber Lo lakuin chat syaratnya Ada video di bawah Kalo lo belum lihat Dan juga Jangan lupa di turn off notification Soal kita bakal ngadain video glitch Dan game konten lain-lain Bye